Halo semuanya, selamat datang di Hobby Club, bareng gue Arda. Hari ini gue mau ngebahas tentang upgrade mini 4WD ala Tamiya. Sekarang udah ada 2 Gun Blaster Cusco Special, yang satu standar, fully stock, yang satu lagi sudah dipasangkan dengan part rekomendasi dari Tamiya. Disini gue pasangkan 6 part, pertama ada penggunaan gear ratio 35 banding 1, lengkap dengan ball bearing, lalu penggunaan rev tune motor, yang sebetulnya tidak sepenuhnya sesuai dengan yang ada di artbox, kalau di rekomendasi harusnya kita pakai Magdas, cuman masalahnya gue belum punya, motor ini, jadi gue pakai motor rev tune, karena karakter motornya relatif sama. Lalu, gue menggunakan downturst roller, atau yang kita lebih familiar dengan nama pivot bumper sekarang-sekarang ini. Di belakang menggunakan sliding damper, lalu juga menggunakan ball bearing di keempat rodanya untuk mengurangi power loss, lalu terakhir yang cukup unik ada penggunaan one way wheel dengan ban busa. Yang unik, di dalam velgnya, sebetulnya itu ada gear. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membagi power ke setiap roda. Artinya apa? Artinya, rotasi keempat pelek ini bisa berbeda. Contoh, gue tahan ban kiri, gue bisa puter ban kanannya. Prinsip kerjanya sama persis dengan yang ada di mobil betulan, di bagian gardannya. Kalau bicara soal fungsi, one way wheel, itu kalau misalkan mobil kita lagi melaju di track, dan masuk tikungan, dengan ban yang rotasinya bisa berbeda, harusnya beloknya bisa lebih smooth. Oke, sekarang gue bakal assemble mobilnya, gue bakal pasang semua partnya, dan akan gue bandingkan dengan gun blaster black special, kusco special, sorry, yang standar. Gue pengen tahu, seberapa jauh sih perbedaan performa dari yang standar dengan yang sudah di-upgrade. Apabila kalian melakukan upgrade yang sama seperti ini, untuk gun blaster kusco special dengan menggunakan pivot bumper seperti ini, kalian harus melakukan modifikasi pada bagian bodi. Kita bisa lihat, di sini ada perbedaan, kalian harus melubangi area di depan, supaya mobil itu bisa masuk ke sasis. Karena kalau tidak dilubangi, bodinya akan mentok, bodinya akan mentok di bagian bumper, jadinya bodinya tidak bisa terpasang. Oke, gue sudah masukkan baterai, dan sekarang kita akan lihat seberapa beda performa antara yang standar dan yang sudah di-upgrade. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, kita tadi sudah lihat bareng-bareng bagaimana mobil yang sudah di-upgrade melawan mobil yang standar. Agak aneh ya? Agak dibawa ekspektasi gue karena harusnya mobil yang sudah di-upgrade itu kan jauh lebih kencang. Memang di awal itu mobil yang sudah di-upgrade memimpin, tapi makin panjang run-nya, makin lama run-nya, performanya itu kekejar sama yang masih standar. Satu-satunya hal yang buat gue masuk akal adalah penggunaan motor revtune di mobil ini adalah penggunaan revtune yang lama. Dan bukan revtune yang, revtune 2. Sekarang itu sudah sampai revtune 2, tapi sekarang yang dipasang di mobil ini masih revtune yang versi pertama. Tapi selain itu, gue sebenarnya nggak ngerti kenapa atau mungkin, mungkin juga settingan yang sudah direkomendasi oleh Tamiya seperti ini simply tidak cocok dengan track yang kita pakai tadi. Kalau kira-kira ada yang tahu apa penyebabnya mobil ini bisa kekejar sama mobil standar, boleh tulis di komen dan nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Oke, gue rasa cukup untuk episode kali ini. Thank you udah nonton, jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai ketemu episode berikutnya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. selamat menikmati